selamat menikmati tol bocini tahap 2 di hari kedua tol bocini fungsional dan kali ini kita pantau kembali di lokasi kampung cijawa atau lembah cijawa dan sekaligus kita akan melihat progres tol bocini yang ada di lokasi lembah cijawa ini apakah terus dikerjakan atau terhenti di saat fungsional ini ya di hari kedua dan tatapan mata kita ini mengarah ke arah Bogor atau mengarah ke datangnya kendaraan pemudik dari Bogor mengarah ke Sukabumi karena memang baru sebelah ya seperti yang kita tahu sebelumnya terlihat ini antusiasme dari pengguna jalan cukup lumayan ramai juga ya sedari tadi dan tentu saja ini menjadi weekend pertama ya di tol bocini sobat untuk pertama kalinya yang mau menghabiskan waktu yang mau menghabiskan waktu libur di tol bocini atau di Sukabumi ini melewati jalan tol bocini tahap 2 karena sudah difungsionalkan bahkan dibuka secara gratis sobat ya seperti ini keadaannya ini mengarah ke arah Sukabumi eh mengarah ke arah Bogor ya sekarang mari kita pantau yang mengarah ke arah Sukabumi dan sekaligus kita akan melihat progres apakah pengerjaannya terus dikerjakan pasca fungsional ini mari kita lihat saja ya nah inilah dia sobat ya ini mengarah ke arah Sukabumi atau tepatnya ke sana itu adalah ke kampung Arca kemudian ke jembatan Cipamuti makam Ciambar kemudian Ciambar Kolot jembatan Kaki Tiga kampung Selawigirang kampung Pasir Kerak kampung Ciwarung sampai ke ujung tol bocini tahap 2 sampai ke eksit tol bocini tahap 2 yang ada di kampung Pangadegan desa Sunda Wenang kecamatan Parungkuda Sukabumi nah seperti ini keadaannya mengarah ke arah Sukabumi ya sedangkan untuk progresnya atau untuk pengerjaan yang sebelah dewi memang terlihat dikerjakan sempat jatuh tidak terhenti di saat fungsional karena memang dikebut hayang buburu beres jadi pengerjaannya pun ini yang sebelah lagi dari Sukabumi mengarah ke Bogor terus dikerjakan dan Alhamdulillah hamparan agregatnya pun terlihat sudah mulai rata dan segera dicor artinya lokasi ini akan segera full selesai dua jalur mengarah ke arah Sukabumi maupun mengarah jalur yang mengalah ke arah Bogor sobat ya lihat begitu sibuk tuh ada satu eskapator kemudian ada alat berat yang lainnya begitu pun ada beberapa operator yang memang sedang mengerjakan ya jadi masing-masing anugawai-gawe mobil laliwat-laliwat ini jadi kita lihat lebih jelas lagi seperti ini keadaannya tuh terus dikerjakan ya sobat ya agregat terus dihamparkan kemudian diratakan kemudian dipadatkan dan tentu saja alat pengecoran atau yang disebut dengan rigid papemen pun nongkrong disitu siap untuk melakukan pengecoran di lajur dari Sukabumi mengarah Bogor ya dengan begitu nikmatnya mobil para pengendara ini para pemunik yang menikmati perjalanan dari Bogor Sukabumi untuk pertama kalinya menggunakan tol bocimi tahap 2 ini begitu mantap ya Alhamdulillah cuaca pun di siang hari ini hari kedua tol bocimi tahap 2 fungsional yaitu hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 mendukung sekali sobat ya mantap luar biasa kita doakan semoga progres ini bisa berjalan dengan lancar sehingga bukan hanya difungsionalkan tapi segera diresmikan secepatnya begitu ya sehingga dapat memecah kemacetan dari mulai Cibadak dari mulai parung kuda cicur sampai cigombong ya untuk Cibadak belum karena seksi 3 memang belum dimulai seksi 3 akan dimulai apabila seksi 2 ini selesai tentu sebag sobat ya oke sobat jelas ya di hari kedua ini antusiasme para pemudik atau para pengendara untuk menikmati kelancaran melewati Tol Bocimi tahap 2 ini terlihat ya dan kalau kita pantau tadi di jalan Raya Siliwangi Bogor Sukabumi dan juga jalan alternatif Cicurug Parungkuda pun atau Sukabumi Bogor pun sedikit lengang ya karena memang tolo ini dibuka sedikit mengurangi kemacetan ya apalagi meren lamun KB ya beres dipungsional atau diresmikan merenan lebih lancar komodoi lamun beres nepika seksi tulu bahkan seksi opat mantap sobat ya Alhamdulillah Tol Bocimi seksi 2 yang membentang dari Cigombong ke Parungkuda dengan jarak panjang 11,98 kilometer ini kalau menurut pantauan saya sudah 96% sampai hari ini atau dasar tikde ini tinggal lokasi kemudian merapihkan di Exit Tol Bocimi jembatan Cimarun jembatan Manggis Hilir Eta yang paling sulit lokasi ini sebentar lagi ya kalau seperti ini berarti memang sedikit lagi mantap sobat ya begitu ngegeleeng weekend di Sukabumi melewati Tol Bocimi melewati Bukitan Hijau dan juga Lamping-lamping Kebon Hui Kebon Eri Katingali mantap bahkan di cuaca yang cerah terlihat Gunung Gede Pangrango dan juga Gunung Salak Bogor terlihat begitu indah di Tol Bocimi tahap 2 oke mungkin sampai disini dulu ya pantauan kita kali ini untuk memantau di Lembah Cijawa terkait di hari kedua Tol Bocimi tahap 2 fungsional dan terlihat progresnya memang terus dikerjakan terima kasih banyak telah nonton video ini sampai akhir dan jika suka silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya atau mungkin sobat share link video ini ke teman-teman Anda di Facebook atau di IG ya langsung dari Lembah Cijawa Kang Acik channel mengucapkan akhir wakalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati